bonjour jemafel nerutaku minasan whatsapp nerutaku des sekarang sebelum itu kenapa tadi kalian tidak tau kan apa sih kalian tidak tau kenapa saya ngomong bahasa apa itu bahasa Perancis itu itu karena hari ini ada event namanya event Bandung-Wonderland kok boleh keluar gini ya ya tempatnya di ini Institut Frankis franchise di Indonesia i don't know sumpah ini 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 kita beli tiketnya kita beli tiketnya dulu disini banyak ini 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 ternyata bukan ternyata di dalam ya sudah saya duga terpis ini 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 kita gak bisa masukin oh iya oh iya ya makasih f**k bro tiketnya abis Tris, yo mana yang gabisa masuk ya yaa tertahan disini abis, ya abis karena emang udah gabisa nampung lagi ya emang abis katanya nah lo emang sempit katanya saking penuhnya kita tau kan ibu di Bandung itu segimana kan ini baru Bandung ini bisa seperempatnya ibu Jakarta ini kalau di Bandung, karena ini event di Bandung itu lumayan banyak, kalau menurut saya itu lumayan banyak kedua dari Jakarta Jakarta itu kan rata-rata kalau event itu lebih seringnya itu di Mangga 2 Mangga 2 Mangga 2 itu bukan Nepok itu ke Jakarta Utara itu itu mau ke ke Anco itu kalau seandainya Depok itu itu jumlah pengunjungnya disini juga apa gak sebanding dengan tempat yang ada ya pengunjungnya juga lebih banyak dari yang diperkirakan sedangkan tempatnya gitu-gitu aja ya ya karena kalian tau berapa banyak ibu yang ada disini kalian juga tau segede apa tempat yang harus dihituin buat disengahakannya event itu banyak banget jangan kecewa lah walaupun tertahan di luar ini ada aura-aura aneh ini ada aura-aura aneh ini aura-aura ini mulai terasa ya ya kalau kalian tau silahkan comment di bawah ini kalian melihat apa sumpah yaudah ya iya woy aneh woy yaudah ini gua mau hunting cosplay dulu setelah stay tune ya akhirnya bisa masuk juga akhirnya bisa masuk avenue kita lihat disini ini ada orang luar juga datang kesini ya oh ya surga dunia banget akhirnya bisa masuk kesini ini gua apa ya ini oh iya ini ini yuk dari jam berapa jam setengah satu oh setengah satu ya akhirnya saya bisa masuk saya udah dari jam 2 eh aku tuh datang setengah satu iya dikasih 3 pre-sale oh pre-sale ya oh ini saya ini masuk saya cuma cap doang ini saya cuma cap doang gitu jadi ini ceritanya dapat tuh perusaha ya perusaha ya kalau kalian ketemu dia jangan lupa hilang kalau kalian ketemu dia segera beli bersiang ya biar namunnya tingkar lah ya sudah saya mau masuk dulu ya saat akhirnya bisa masuk kembali ya ya oh saya lagi nabung buat energy say saya lagi nabung buat energy say energy say energy say nabung energy say apa beratis masuknya ya transportnya transportnya ini tolong naik lokal aja udah transport ya yaudah yaudah orang mau masuk dulu ini yaudah ini karena saya gak bisa ngerekam di dalam karena kualitas rekaman audio tidak memenuhi oke see you ayo makasih yuk apa ya stay tone oke ada yang mau nyelamin ada yang mau kurang dulu oke sebelum saya kurang saya mau kasih sama bang Mero yang udah kasih saya untuk memajak HPnya makasih bang Mero ya sama-sama ya see you on the next event ya ya ini bukan ini bukan basecamp sementara ini ini eh pengungsian tempat pengungsian ini tempat pengungsian ini iya ini buatan lagi ya break maghrib dan disana lagi siap-siap buat DJ mari kita dugam bareng ini saya ngomong buat yang founderis ini buat kalian yang nonton video ini silahkan dugam di itu telah ditemukan seorang mayat sekarang dia bangkit lagi dari kubur dari kematiannya kalau dia bangkit dari kubur ini kurang lengkap karena disini tidak ada keburan jadi begitulah ya so stay tune ya 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 Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton